Halo Sobat BMKG, minggu pertama di bulan April 2023, variasi curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Sebagian kecil wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan sebagian lagi masih musim hujan. Sudah siapkah Sobat untuk memasuki musim kemarau? Nah, terkait musim kemarau yang akan terjadi, informasi apa yang Sobat perlukan? Pada episode kali ini, saya, Hasmororini Sulistami, akan mengajak Sobat untuk mengenal apa itu hari tanpa hujan atau konsekutif dry days dan prostek cuaca seminggu ke depan. Di awal bulan April 2023, curah hujan sangat bervariasi di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan bulan April masuk periode peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Walaupun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam periode musim hujan, namun kita perlu antisipasi kekeringan yang mungkin terjadi saat musim kemarau. Salah satu informasi yang digunakan untuk memonitoring potensi kekeringan adalah informasi hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan atau disingkat HTH adalah hari di mana tidak terjadi hujan atau curah hujannya kurang dari 1 mm secara berturut-turut dan dianalisis ke belakang sejak hari pengamatan terakhir hingga didapati hari hujan terakhir. Data hujan yang digunakan untuk menghitung HTH berasal dari data harian pos hujan kerjasama, stasiun BMKG, ataupun alat pengamatan cuaca otomatis. Peta monitoring untuk hari tanpa hujan berikut dirilis BMKG setiap 10 hari yaitu pada setiap tanggal 1, 11, dan 21. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan peta monitoring hari tanpa hujan sebagai berikut. Setiap kriteria hari tanpa hujan dalam peta monitoring diberi bulat dengan warna tertentu. Bagaimana cara menghitung HTH? Berikut informasinya. Data curah hujan harian pada 3 pos mulai tanggal 21 Juli hingga tanggal pengamatan terakhir yaitu tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya, hari tanpa hujan pada masing-masing pos dihitung ke belakang sampai ditemukan tanggal dengan kategori hari hujan. Maka, pos 1, HTH hanya satu hari yang artinya sangat pendek, karena pada tanggal 19 Agustus sudah merupakan hari hujan dengan curah hujan lebih dari atau sama dengan 1 mm. Pos kedua, HTH mencapai 23 hari atau dengan kategori panjang, di mana hari hujan baru ditemukan pada tanggal 28 Juli yaitu sebesar 16 mm. Pos ketiga, tidak terjadi HTH karena pada tanggal pengamatan terakhir yaitu 20 Agustus masih terjadi hujan lebih dari atau sama dengan 1 mm, yaitu mencapai 26 mm. Informasi hari tanpa hujan terkini dapat sobat temukan di laman website BMKG. Lalu apa saja manfaat HTH? Informasi HTH ini digunakan dalam konteks meteorologi, hidrologi, dan klimatologi untuk mengukur tingkat kekeringan suatu daerah atau wilayah. Semakin tinggi jumlah HTH, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kekeringan. Kekeringan dapat memiliki dampak yang signifikan pada beberapa sektor antara lain. Pertama, pada sektor pertanian, tanah yang kering dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan, serta meningkatkan resiko erosi dan degradasi tanah. Kekeringan yang terus-menerus dapat mempengaruhi sumber daya air yang digunakan untuk irigasi tanaman, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Yang kedua, pada sektor perikanan, kekeringan yang terus-menerus dapat menyebabkan sungai dan danau kering, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem perairan dan mengurangi jumlah ikan yang dapat ditangkap. Yang ketiga, pada sektor kehutanan, kekeringan dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Yang keempat, pada sektor kesehatan, kekeringan dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan sanitasi, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengurangi dampak kekeringan yang mungkin terjadi. Sobat, itulah tadi informasi mengenai hari tanpa hujan. Bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat BMKG, semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu Sobat dalam mengantisipasi perubahan cuaca di wilayah sekitar Sobat. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.gu.id atau melalui kanal media sosial at Info BMKG dan Call Center 196 serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!